Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke kali ini saya kedatangan handphone Samsung ya Samsung stuck di pembaruan ini 100% tanpa ribut ulang Jadi hanya stuck seperti ini di pembaruan Android berjalan hingga 100% Tidak mau masuk ke menu teman-teman Jadi jangan panik jika dapati handphone Samsung dengan keluhan setelah pembaruan tidak bisa masuk ke menu Kita wajib untuk flash ulang ya Kita wajib untuk full flash dan kita akan coba untuk hidupkan ulang Ini Samsung Galaxy A20 datang dalam keadaan hanya stuck logo Android pembaruan seperti ini Ini 25% kalau ditunggu hingga 100% dan tidak bisa masuk ke menu Lalu langkah apa yang harus kita lakukan? Kita akan coba untuk masuk ke mode download teman-teman Jadi kita pastikan terlebih dahulu untuk binarinya Untuk filmwarenya itu regional mana dan versi binari berapa Baru kita akan unduh filmwarenya lalu kita flashing total ya Oke kita akan coba gunakan bantuan kabel USB Kita tekan kedua volume bersamaan Dan apakah ini masuk atau tidaknya kita coba Masih terjebak di logo Android sedang meningkatkan versi Jadi kita coba untuk tekan kedua volume bersamaan lagi Disertai tombol power Untuk handphonenya agar ribut ulang ya Dan seperti teman-teman ketahui bisa masuk ke download mode Jadi langkahnya seperti itu kita coba ulangi lagi Kita tekan ke semua tombol bersamaan Lalu kita lepaskan tombol power Tapi untuk volume atas dan volume bawah masih tetap kita tekan Seperti itu teman-teman Ya lanjut kita tekan volume atas Dan kita pastikan terlebih dahulu Untuk FRP nya ini masih terkunci SMA205F Dengan versi binari 10 Lanjut kita masuk ke PC Kita buka untuk device managernya Apakah sudah terdeteksi Samsung modemnya sudah masuk ya Masuk ke samvimware.com Kita akan coba untuk cek SMA205F Regional Indonesia Dan kita cek terlebih dahulu Untuk binarinya Ini tertinggi itu binarinya Berubah menjadi A ya Bukan 10 lagi Jadi kita akan coba pastikan terlebih dahulu Memang benar ini B titik 10 Binari 10 Sedangkan disini untuk binari 10 itu tidak ada ya Saya akan coba untuk cek terlebih dahulu Apakah saya memiliki untuk firmware nya Jadi Tidak dua kali kerja ya Saya coba pastikan Saya sudah memiliki firmware Yang terbaru Ini Satu dan dua ini sudah saya unduh Dan untuk binari 10 Memang tidak ada ya Ini 9 Langsung menuju ke A ya Jadi bisa dipastikan Untuk A itu berarti binari 10 Oke lanjut teman-teman Kita pastikan terlebih dahulu Bila mana sudah kita dapati firmware yang benar Lanjut kita buka Odin flash tool nya Untuk langkahnya seperti biasa Seperti flashing Samsung kebanyakan ya BL atau bootloader kita masukkan AP ini untuk sistemnya yang besar sendiri CP untuk modem Dan ini CSC nya kita kasih CSC ya Untuk regional dan Kita pastikan semua full firmware sudah masuk Setelahnya kita lanjut untuk flashing Karena sudah terdeteksi di Modem komport di device manager Lanjut kita flashing dan Semoga bisa sampai selesai teman-teman Oke untuk flashing nya sudah Sudah aman ini sudah ada keterangan pas Dan kita tunggu apakah handphone nya bisa masuk ke menu atau tidaknya Untuk full flashing sudah selesai Saya rasa disini kalau handphone nya tidak bermasalah di bagian IMMC ini seharusnya handphone bisa masuk ke menu Tapi ternyata ada keterangan error ya Ini masih ada keterangan error sistem Kalau seperti ini tinggal kita coba untuk tekan ke semua tombol ya Jadi kita pastikan apakah bisa masuk ke mode recovery Kalau bisa kita tinggal wipe ya Dan kalau ternyata tidak bisa tinggal kita paksa seperti itu saja teman-teman Seharusnya ini handphone bisa masuk ke menu Kita tunggu Untuk proses error nya sudah tidak muncul lagi Sekarang ada keterangan untuk Samsung Galaxy A20 Masih kita coba apakah bisa masuk ke recovery mode Kita tunggu Jika teman-teman tidak dapat masuk ke recovery mode Dan logo Samsung sudah berjalan seperti itu Berarti bisa dipastikan Proses flashing nya berhasil ya teman-teman Walaupun di awal tadi ada keterangan error Tapi ternyata handphone bisa masuk ke menu ini saya rasa Kita tunggu Ini Samsung sudah nampak ya Walaupun belum ada keterangan apakah bisa masuk ke menu atau tidaknya Tapi saya rasa Ini handphone sudah bisa normal kembali Kita tetap tunggu Memulai Android Ya ini sudah aman saya rasa Untuk handphone nya kita cek Apakah bisa kita pilih bahasa Restart atau tidaknya Tapi masih ada PR lagi ya Ini kalau handphone setelah kita flashing Tadi ada keterangan FRP lock on Berarti bisa dipastikan masih terjebak Factory reset protect Jadi untuk langkahnya seperti itu teman-teman Pastikan terlebih dahulu Bila mana teman-teman dapat di handphone Stack pembaruan seperti itu Berarti wajib kita full flash ya Dengan catatan untuk regional itu dipastikan sama Dan kalau bisa untuk vimbernya Itu vimber yang terbaru Oke kita akan coba cek apakah masih terjebak FRP atau tidaknya Oke kasus kali ini berhasil ya Selesai Dengan pemulihan full vimber Dengan binari bisa teman-teman pastikan Dan untuk full vimber Dengan vimber yang terbaru Handphone masih terjebak Factory reset protect Air kata dari kami Merapi Fleischer Jangan lupa like dan subscribe nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!